Terima kasih telah menonton! 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 Diberikan kepada audiens Satu orang menulis Satu angka di satu kotak, silahkan Bebas Kak Itik, silahkan siapa aja boleh Ya, sembilan Ada sembilan kotak Silahkan ditulis Angkanya bebas antara Satu sampai sembilan Ya, silahkan tulis Ini Saya gak rekayasa Silahkan bebas ditulis berapa angkanya Satu saja, satu angka Angka antara satu sampai sembilan, silahkan dipilih Oke, sudah Kalau kedua Angka kedua, terserah Dari angka satu sampai sembilan, terserah Mau ditulis angka berapa Sekali lagi, ini tidak rekayasa Saya tidak memilih Siapa yang mau nulis Saya tidak mempengaruhi angka yang ditulis berapa Silahkan bebas Oke Kita akan buktikan Apakah ada koneksi Antara kita disini Nah, itu banyak angka tangan Kak Iti Yang mau nulis di angkanya Angka keempat Lima sampai sembilan Di sini Satu angka saja Jangan banyak-banyak Oke, good Iya, oke Angka satu sampai sembilan Dipilih salah satu ya Silahkan Sudah Kak Iti? Sudah Oke Sudah Kak, sudah Ya Kata Thank you Sudah sembilan ya Berapa angka? Ada sembilan angka Sembilan angka Coba saya lihat Angkanya adalah Ini ya angkanya Oke Saya tetap di bawah ya Satu, tujuh, dua, enam, tiga, lima, empat, delapan, sembilan Oke Oke Ini angka pilihan mereka sendiri Saya tidak ada kaya Oke Dari sini Saya akan Hitung Ada berapa angka yang genap Angka genap? Ada berapa ya? Satu Dua Dua Tiga Empat Oke Ada empat Nanti sekarang Bikin angka lagi satu Bikin tiga kotak Oke Angka genap ada berapa? Empat ya Dua Tiga, empat Empat Tulis di depan empat Yang ganjil ada berapa? Ada Ganjil ada Tiga Pasti tiga Karena Oh sorry Ada lima Ada lima Oke ada lima Sembilan Nah kita menempukan tiga angka lagi disini ya Empat Lima Sembilan Oke Coba sekarang dibikin di belakangnya Kak Iti Empat Lima Sembilan Empat Lima Sembilan Angka apa ini ya? Angka apa ini? Empat Lima Sembilan Oke Dari sini Sekarang kita lihat lagi Empat Sembilan Empat Lima Sembilan Ada berapa angka yang genap? Angka genap berapa? Ada berapa angka yang genap? Satu ya Satu angka Oke tulis satu bawahnya Ada berapa angka yang ganjil? Ganjil berapa? Dua Dua ya Dua oke tulis dua Ada berapa digit? Ada dua Dua Oke Oke Ya Oke jadi angka final kita Adalah Satu dua Tiga Tiga Kok seperti Icebackernya Kak Etik tadi ya? Iya Satu dua Tiga Berarti konek Kak Konek Ada koneksi kan? Dari sini terbukti ya? Oke Sekarang Satu dua Tiga Kita akan buktikan Apakah kita terkoneksi ya? Tadi yang memegang Holy Bible tadi Silahkan berdiri Sekarang Coba buka Holy Bible Halaman Halaman Seperti angka tadi Satu Dua Tiga Halaman Dari depan ya Halaman yang dari depan Bukan dari belakang Halaman Seratus Dua puluh tiga Satu tambah dua Tambah tiga Satu tambah dua Tambah tiga berapa? Enam Sekarang kita kalikan Miss Biar lebih sulit lagi Oke Satu kali dua Kali tiga berapa? Satu kali dua Kali tiga berapa? Enam juga katanya Kak Oke Enam tambah enam berapa? Dua belas Dua belas Kita bikin sesulit mungkin Sekarang coba hitung Dari atas sendiri Kata ke dua belas Itu kata apa? Kata yang dari atas sendiri Kata ke dua belas Kata ke dua belas Pelayanan 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 Mami? Mami? Iya Pelayanan ya betul ya Pelayanan ya Berarti akil tapnya Holy Bible kita ini sama ya Itu sama ini sama ya Sama Pelayanan Kak ya? Iya Pelayanan betul ya? Betul Sebentar Sebentar Coba lihat saya sebentar Lihat saya Lihat saya Tangannya digini Tangannya digini Tangannya gini Tangannya gini Tangannya gini Dibna Sekarang kita connect gitu loh ya Oh Mami Mami coba Oke Tangannya tolong dilunjukin Connect ya Lihat saya Oke Thank you Saya punya amplop Kak Ayah punya amplop Yang tadi sudah kita taruh Dari awal Tapi saya gak ada Busy-busyan sama Mami sama Cuma gak ada Ya karena Akanya juga mereka Tidak kasih tau kita Mereka milih sendiri Coba kita lihat Coba ya kita lihat Tidak Ternyata kita ada koneksi Dan kalau kita bersama-sama hadir disini Menyembah Tuhan Tuhan akan hadir Dan kita semua Ada ikatan koneksi yang kuat dengan Tuhan Amin Oke Terima kasih Tuhan yang keren Tuhan yang terkuat Semuanya berdiri lagi yuk Kita mau sama-sama menari Untuk Tuhan Yesus Wah Tuhan yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar-besar Ia dapat ingatnya Tepuk tangan semuanya Janji dengan semangat ya Kuat-kuat yang terkuat Hebat-hebat yang terhebat Besar-besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesus Kuat-kuat yang terkuat Hebat-hebat yang terhebat Besar-besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesus Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar-besar Ia dapat ingatnya Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar-besar Ia dapat ingatnya Yesus yang terbesar-besar Ia dapat ingatnya Yesus Dia susah terbesar-besar, dia bergantikannya. Boleh berdiri, kita gak ikut bersetangat memuji Tuhan ke dalam ini. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah obikinya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah obikinya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi. Diginya, obikinya sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi. Tinginya, obikinya sekali, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah obikinya, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah obikinya, kasih Yesus dalamku. Katakan jalannya. Jalannya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi. Langan yang tinggi, obikinya sekali, kasih Yesus dalamku. Setap-setap dulu. Wow, keren, keren, keren. Tenggara. 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 Ya, semuanya lebih bersuka cita lagi ya. muka. Kali kamu mempesor naku, kau akratku dari gelap kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku segara cita. Kau buatku selalu tertawa. Tawa kau taruh lagu baru dalam hatiku Mulutku bersorah membunuhi Yuk semuanya ikuti kiranya-kiranya ya Come on Dari hatiku mengalih pujian bagimu Kasih tak rohku hadir di sini Dan ku menari mempuji Di hadapanku Yesus Juga cita rohku hadir di sini Amin Selanjutnya waktu aku selalu ternyata Tawa taruh lagu baru dalam hatiku Mulutku bersorah membunuhi namamu Semuanya bergerak Dari hatiku mengalih pujian bagimu Suka cita rohku hadir di sini Dan ku menari mempuji Di hadapanku Yesus Suka cita rohku hadir di sini Suka cita rohku hadir di sini Suka cita rohku hadir di sini Tawa tangannya sama-sama Dari hatiku mengalih pujian bagimu Dari hatiku mengalih pujian bagimu Dua-duanya yang tangannya sama-sama La 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 Lama-lama-lama 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 Tuhan Isi Amin 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 Wah keren 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 Silahkan duduk Wah sekarang Kelly Akan berdoa adek-adek Sekarang kita mendengar firman Tuhan Teman kita Kelly mau berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tolong Tuhan berkati Supaya kami bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Silahkan Keisha Shalom semua Shalom Shalom Puji Tuhan Tuhan Yesus baik Amin Amin Perkenalkan Nama saya Josephine Keisha Manuela Biasa Biasa Saya Dipanggil Keisha Saya Umur Di 8 tahun Saya Kelas 3 SD Teman-teman Apakah Teman-teman Tahu Ada berapa Musim di Indonesia Indonesia Oh ternyata sudah ada yang tahu ya Indonesia merupakan negara beriklim tropis Jadi hanya ada dua musim saja Musim hujan Dan musim panas Berbeda Dengan Negara Yang memiliki Iklim Subtropis Negara yang memiliki iklim subtropis Memiliki Empat musim Musim panas Musim dingin Musim semih Dan musim gugur Musim itu Akan terulang terus menerus secara alami Di Indonesia Setelah musim hujan Musim panas Kembali lagi Ke musim hujan Begitu seterusnya Demikian Demikian juga Seperti Hidup kita Kita tidak selalu Mendapatkan Hal yang baik Kadang senang Kadang sedih Kadang marah Kadang takut Kadang khawatir Tidak Sebagai anak-anak yang masih sekolah Kadang Kita takut Mendapat nilai celek Tidak naik kelas Atau Tidak punya teman Atau Khawatir akan Banyak hal Hal seperti itu Biasa terjadi di hidup kita Tapi Ada satu rahasia besar Yang mau saya bagikan Ke kita semua Yang ada di sini Yuk Yuk Kita baca Satu ayat Yang ada di Bible Filipi 4 Ayat 6 Filipi 4 Ayat 6 Saya akan bacakan Janganlah khawatir Tentang apapun juga Tetapi Nyatakanlah Dalam segala hal Keinginanmu Kepada Elohim Melalui Doa Dan permohonan Disertai ucapan syukur Di Filipi 4 Ayat 6 ini Jelas tertulis Jika kita merasa khawatir Takut Atau apapun Bawalah semua itu Kedalam permohonan Kepada Tuhan Nah Poin yang mau saya sampaikan Saya mau Mengajak kita semua Untuk memahami Dan mengerti Satu hal Yang ada di Filipi 4 Ayat 6 ini Yaitu Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Tuhan ada di dalam kita Mengapa kita tidak perlu khawatir Karena Tuhan di dalam kita Kita mampu melakukan segala hal Sekali lagi Sekali lagi Karena Tuhan di dalam kita Kita mampu melakukan segala hal Saat kita merasa khawatir Akan ujian Akan ujian Tetap belajar Tetap belajar dan berdoa Tuhan akan memberikan Hidmat Kepintaran Bahkan Ketenangan saat mengerjakan ujian Saat kita sakit Berdoalah Tuhan Tuhan akan memberikan kesembuhan Untuk kita Mujisan Dokter Atau obat yang kita minum Tetaplah berdoa Teman-teman Sebelum kita masuk dalam doa Saya mau mengajak semua untuk bangkit berdiri Yuk bangkit berdiri yuk Bangkit berdiri yuk Semua bangkit berdiri yuk Yuk bangkit berdiri Kita mau mengucapkan satu kalimat Kita ucapkan kalimat ini dengan sungguh-sungguh Kalimat ini bisa kita ucapkan setiap saat Agar menjadi kekuatan untuk kita Ikuti saya ya Don't worry Rise in me Lebih keras lagi boleh Don't worry Rise in me Sekali lagi yang paling keras Don't worry Rise in me Temu tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita Yuk sekarang kita berdoa yuk Siapkan hati kita untuk berbicara dengan Tuhan kita yuk Yuk kita berdoa semua Tuhan Yesus Inilah iman kami kepada mu Tuhan Kami tidak akan khawatir Karena engkau di dalam kami Kami tidak akan khawatir Karena engkau menyertai dan melapukan kita Kami tidak akan khawatir Tuhan Kami tidak akan khawatir Tuhan Akan apapun Menterahkan firmanmu di dalam hati kami ya Tuhan Firmanmu menuntun setiap langkah kaki kami Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Rauh Kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amen Amen Tuhan Yesus memberkati Thank you for sharing the words Puji Tuhan siapa yang diberkati Boleh angkat tangannya Don't worry Rise in me Jangan khawatir Yesus ada di dalamku Siapa yang percaya Yesus ada di dalam kita Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Terima bang Wow keren ya Firman Tuhannya jangan khawatir Jangan khawatir Boleh katakan kiri kanan Jangan khawatir Jangan khawatir Ada satu slide yang tadi saya siapkan Sebagai kesimpulannya Jangan kita khawatir Tetapi berdoa saja Berdoa saja Stop worrying And start praying Stop worrying And start praying Berhenti khawatir Dan mulai berdoa Dan saya percaya kita semua Adik-adik kids semua disini Adalah anak-anak yang suka berdoa Amen Puji nama Tuhan dan sebentar Kita juga akan berdoa ya Saya akan turun Dan mendoakan anak-anak semua Bersama juga nanti Akan dibantu beberapa orang tua Dan mungkin ada Ci Ervin juga Ya puji nama Tuhan Boleh kita semua Ini nanti ada lagunya juga kah Ya kita persiapkan ya Untuk doa pengurapan Puji Tuhan Percaya Christ in me Siapa percaya Christ in me Katakan Amen Amen Haleluya Boleh kita akan doa pengurapan Thank you guys Thank you Kids semua tetap ada di kursi kalian masing-masing Nanti Pester Leah dan semua Pester yang sudah hadir di sore hari ini Akan mengurapi kalian semuanya ya Silahkan semua Pester untuk maju ke depan Kalian Kalian tersiapkan diri kalian Untuk menerima pengurapan Dari Pester Leah dan semua Yuk anak-anak silahkan berdiri Adik-adik silahkan berdiri nak Semuanya sayang Yuk adik-adik silahkan berdiri Nanti Pester akan mengurapi adik-adik semuanya Jadi tetap di tempat Yesus sayang padaku Sangat sayang padaku Tangan kadangku Sangat sayang padaku Jadi anaknya Yesus sayang padaku Sangat sayang padaku Sangat sayang padaku Tangan kadangku Tangan kadangku Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku Dia mengangkatku jadi anaknya Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku Tangan tangannya menunturku, karena Yesus sayang padaku Bukan karena ternyata, bukan karena ternyata Yesus jalan panggil namaku, karena Yesus sayang padaku Sekali lagi katakan, bukan karena harta Bukan karena harta Bukan karena rupa Yesus jalan panggil namaku, karena Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku Dia mengangkatku jadi anaknya Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku Tangan tangannya menunturku, karena Yesus sayang padaku Karena Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku Yuk yang sudah selesai Yuk yang sudah selesai Sudah mendapatkan pengurapan Semuanya tetap berdiri Kita menyanyikan lagu ini sama-sama Dengan suara yang keras kita mau bilang semua ya Kita mau nyanyi sama-sama Menunturku, karena Yesus sayang padaku Yuk sama-sama Kita akan kuji yang ini Katakan bukan karena harta Bukan karena harta Bukan karena rupa Yesus datang Yesus datang Panggil namaku Karena Yesus sayang padaku Sekali lagi Sekali lagi Katakan sama-sama Bukan karena harta Bukan karena harta Ayo semuanya berdiri Bukan karena rupa Yesus datang Yesus datang Panggil namaku Karena Yesus sayang padaku Ayo entar tangan kalian Katakan sama-sama Yesus sayang padaku Sayang padaku Sangat sayang padaku Dia mengangkatku Dia mengangkatku Jadi anaknya Yesus sayang padaku Sangat 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 sayang padaku Lebih sungguh 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 lagi Sangat sayang padaku 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 Amin Amin Sekali lagi katakan Yesus sayang padaku Ayo angkat tangan kita yuk sama-sama Semuanya angkat tangan kalian ingin tinggi di hadapan Tuhan Amin 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 Yesus sayang padaku, tangan sayang padaku, tangan kanannya menunggu, tangan Yesus sayang padaku. Tangan kanannya, tangan kanannya menunggu, karena Yesus sayang padaku. Lebih lagi dengan suara yang keras, karena Yesus sayang padaku. Amin, tepuk tangan semuanya. Wah, silahkan duduk. Oke, yuk saatnya kita semua di sini diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Yuk, disiapkan dulu persembahannya. Oke, disiapkan persembahannya semua. Yuk, mari kita sama-sama berdoa ya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Saatnya Tuhan, kami mau memberi persembahan kami yang terbaik. Kami mengasihi Tuhan, kami percaya sore hari ini kami sudah diberkati Tuhan. Dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama bilang amin. Oke. Oke, yuk. Sepuk tangan semuanya, yuk. Terima kasih telah menonton 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 Hai kids Persembahan atau perpuluhan Kalian semua bisa mewah transfer ya Coba mintalah bantuan pada orang tua atau kakakmu Lalu transferlah ke rekening BCA Dengan nomor 010-922-9000 Atas nama gereja YHS ya Jangan lupa tuliskan dari YHS mana Karena aku ingin tahu kalian dari mana Terima kasih teman-teman YHS kids Jesus love you Oke kids puji Tuhan semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan ya dan semuanya pasti bersuka cita Puji Tuhan senang sekali kita semua boleh mengikuti ibadah online Sama-sama kita mau akhiri ibadah ini dengan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan Sama-sama kita mau berdoa Terima kasih Tuhan buat berkatmu Buat penyertaanmu Buat perlindunganmu Buat kids semuanya Dan terima kasih buat firmanmu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Kami mau terima berkat dari Tuhan Berkat yang sempurna dari Bapak Putra dan Roh Kudus Menyertai hidup kami Memampukan kami semua untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan Terima kasih Bapak Kids percaya diberkati dan dikasih Tuhan Yesus Sama-sama katakan Amin Puji nama Tuhan Bye-bye